Oke selanjutnya kita masuk ke part kedua Disini membahas integral fungsi logaritma alami Untuk bentuk persamaannya itu kayak gini Integral 1 per U D U sama dengan len mutlak U ditambah C Dengan syaratnya U nya tidak sama dengan 0 Nah disini ada contoh soalnya tentukan anti turunan berikut Tentukan integral berikut lah kayak gitu Nah disini kita coba lihat dulu untuk soal yang A ya Kita jawab Yang A disini itu integral 3 dibagi 2X min 3 Kemudian disini DX Nah kalau kita melihat bentuk persamaan yang disini Bahwa yang dibawahnya dibawah ini ya dibawah per ini itu menjadi U Sehingga yang dibawah per ini itu menjadi U nih Jadi U nya itu 2X min 3 Jadi kalau kita tulis berarti disini U itu sama dengan 2X min 3 Nah selanjutnya disini disini itu DU nih Disini kan ada DU ya nih Nah tapi disini tuh DX nih Jadi harus kita cari nih kita ubah menjadi DU Jadi ini kita turunkan terhadap X Jadi DU per DX Sama dengan Hasilnya ini sama dengan 2 ya Sama dengan 2 Nah sehingga DU itu sama dengan Ini kita kali kesana 2 DX Nah mungkin kita coba tulis disini Jadi disini itu DU itu sama dengan 2 DX Nah tapi di soal kita kita lihat disini Ini 3 DX 3 DX Ini 2 DX Gimana caranya supaya menjadi 3 DX Nah caranya adalah Disini kita coba Supaya jadi 3 berarti disini kita kali 3 Kita kali 3 terus kita bagi 2 Jadi kedua ruas Jadi yang ini tuh 3 per 2 DU Yang ini kali 3 per 2 Berarti kecoret sama yang ini Jadi hasilnya 3 DX Kayak gitu Jadi 3 DX Itu hasilnya 3 per 2 DU Kayak gitu Sehingga disini Kalau kita Kita tulis ya Kita tulis disini menjadi Integral 1 per U DU Itu sama dengan Len Mutlak U Ditambah C Kayak gitu kan Nah disini tuh Integral Sat Ininya berubah ya Jadi disini kita tulis U nya dulu U nya itu Disini tuh 2 per 2 X per 3 2 X min 3 Kayak gitu Kemudian DU nya DU nya Nah kita lihat disini kan DX ya kan Disini tuh 3 DX Nah 3 DX ini Itu sama dengan Ini 3 per 2 DU Kayak gitu Atau Gini deh Biar lebih enaknya Kita jangan nulis ini Kita coba tulis soalnya aja ya Kita coba tulis soalnya Nah soalnya itu kan Ini ya Soalnya kita tulis ulang Integral 3 per 2 X Min 3 DX Nah ini soalnya Nah soal ini tuh berubah nih Berubah menjadi integral Kita lihat 3 DX 3 DX Berubah menjadi 3 per 2 DU Jadi disini 3 per 2 DU Nah yang bawahnya ini Yang bawahnya ini Itu udah menjadi U 2 X min 3 itu menjadi U Kayak gitu Kan Nah terus Disini kita lihat Disini ada konstanta nih Konstanta bisa keluar dari integral 3 per 2 Ini integral Disini DU Per U Atau Atau nulisnya gini Biar lebih enak Biar kayak sama Kayak persamaan yang ini Kita tulisnya kayak gini Kayak gini DU nya kita taruh di samping Ini DU Disini 1 Kayak gitu Nah jadi disini kan udah sama lah ya Kayak yang disini Integral 1 per U DU Integral 1 per U DU Nah tinggal kita tulis kayak gininya Berarti disini tuh 3 per 2 Ya kan Nah integral yang ininya Integral yang ini nih Nah yang ini itu berubah menjadi ini Menjadi len Mutlak U Ditambah C Kayak gitu Jadi disini 3 per 2 Disini len Mutlak U Mutlaknya itu U nya itu 2x min 3 Jadi mutlak 2x min 3 Ditambah Kayak gitu Jadi ini jawaban untuk Soal yang Yang A Kayak gitu Oke mungkin kita coba Next ya di soal yang B ya supaya teman-teman Punya gambaran lagi Supaya lebih paham lah ya Ini kita tambahkan slide dulu Oke Terus juga persamanya juga Jangan lupa kita tulis juga disini Oke nah kita coba lihat Untuk yang B Yang B kita jawab Nah yang B ini Itu kan soalnya integral X pangkat 2 Dibagi X min 1 BX Nah disini Ada yang Perlu teman-teman Pahami dulu lah Sebelum mengerjakan ini Nah gini ya teman-teman Kita coba lihat ya Bahwa Kalau disini tuh kan Nggak ada X nya ya Tapi disini ada X nya X nya disini Pangkatnya lebih besar Daripada si penyebutnya Ya kan Nah jadi disini kita Perlu menggunakan Perkelian bersusun Jadi kalau teman-teman Masih ingat Misalkan Gini ya 5 Dibagi 2 Teman-teman udah tau kan Hasilnya berapa 5 bagi 2 itu kan Hasilnya itu kan 2,5 Ya kan Atau Ada yang menulisnya 5 dibagi 2 itu Hasilnya itu sama dengan 2 2,5 itu Berarti 2 Ditambah Setengah Gitu Ya kan Ada yang menulisnya kayak gini kan 2 setengah gitu 2 ditambah 1 per 2 Jadi kalau ini Disamakan penyebutnya Menjadi 5 Ya kan 5 per 2 Sama aja kayak gini Nah Mana nih hasilnya Kok bisa hasilnya kayak gini ya Kalau ini kan udah Udah umum lah Nah Kenapa bisa hasilnya kayak gini Coba kita Kita telusuri ya Menggunakan Perkalian Pembagian bersusun Jadi disini itu kan 5 Dibagi 2 Gini kan Nah Kita cari angka Kita cari angka disini Yang dikali 2 Hasilnya mendekati 5 Cari angka yang dikali 2 Hasilnya mendekati 5 Angkanya berapa? 2 Ya kan 2 dikali 2 Hasilnya 4 Mendekati 5 ya kan Nah disini itu kurang 5 dikurang 4 Hasilnya 1 Gitu Nah Habis itu Ini kita plus ya Cari angka Yang dikali 2 Hasilnya itu mendekati 1 Gak ada ya kan Nah Hasilnya gak ada kan Nah berarti Jawabannya itu 2 ini Kita tulis 2 Nah ditambah Sisanya 1 Dibagi 2 1 dibagi 2 Gitu Hasilnya makanya kayak gini Nah ini kan Kalau teman-teman kerjain kan Ini kan 2,5 Cuma aja gitu kan Nah biar lebih huam Coba contoh lagi Misalkan 10 ya 10 Dibagi Yang enak aja lah ya Yang enak-enak aja Misalkan 7 Dibagi 2 7 dibagi 2 tuh hasilnya berapa? 3,5 ya kan? 3,5 Atau 7 dibagi 2 itu bisa kita tulis sama dengan 3 Ditambah 1 per 2 3,5 gitu kan Ini kan 3,5 Atau dikatakan tuh 3,5 gitu Nah cara mendapatkannya ini gimana nih? Dari perkalian bersusun Pembagian bersusun maksudnya Nah disini coba kita tulis Disini kan 7 dibagi 2 Berarti disini 7 Disini dibagi 2 Disini kita cari angka Yang dikali 2 Hasilnya mendekati 7 3 berarti kan 3 dikali 2 Hasilnya 6 Mendekati 7 kan 6 ini Kurang Kurang hasilnya 1 Kayak gitu Terus kita tambah disini Tambah kita cari angka Yang dikali 2 Hasilnya mendekati 1 Gak ada ya kan? Kalau gak ada berarti tinggal kita ambil aja ini 3 Tambah sisanya Sisanya itu kan 1 Dibagi 2 Itu dibagi 2 Kayak gitu Nah itu dasarnya dulu Nah sekarang gimana nih kita terapkan ke sini? Nah kalau kita terapkan ke sini Berarti kan gini X pangkat 2 Dibagi X-1 Jadi disini Kayak gini X pangkat 2 Dibagi X-1 Kayak gitu kan? Nah disini kita cari angka Yang dikali ini Dikali X-1 Hasilnya mendekati X pangkat 2 Kita cari angka Yang dikali X-1 Hasilnya X pangkat 2 Angkanya itu Disini tuh kita coba X Kenapa X? Nah kalau X dikali X Hasilnya X pangkat 2 Terus X dikali 1 Min 1 Hasilnya Min X Kayak gitu Jadi disini dikurang Nah berarti ini Kalau dikurang ya X pangkat 2 Kurang X pangkat 2 Hasilnya 0 Nah disini Minus Ketemu minus X Jadi disini tuh Plus X Kayak gitu Nah udah kayak gini Terus kita disini Ditambah Ditambah Saya cari angka Kalau dikali X Min 1 Hasilnya mendekati X Oke ini mungkin Coba saya hapus dulu Kita cari angka Yang dikali X-1 Hasilnya mendekati X Angkanya berapa? 1 1 dikali X Itu hasilnya X Terus 1 dikali Minus 1 Hasilnya minus 1 Terus kita kurang Nah ini X Dikurang Hasilnya 0 Nah disini ada Minus Ketemu minus 1 Jadi plus 1 Kayak gitu Nah terus kita cari Angka lagi disini Cari angka lagi Ada nggak angka Yang dikali X-1 Hasilnya 1 Nggak ada ya kan Karena nggak ada Berarti kita ambil aja Yang ini Yang udah ada nih Jadi kita ambil yang ini Ambil kan X plus 1 Ditambah sisanya Sisanya itu 1 Dibagi X-1 Jadi 1 dibagi X-1 Kayak gitu Nah jadi kita udah dapet Yang ini Nah jadi Kita udah dapet nih Bahwa ini tuh bisa kita tulis kayak gini Intentral Ini tuh berubah menjadi yang ini Berubah jadi yang ini Jadinya X Ditambah 1 Ditambah 1 Dibagi X-1 Disini DX Kayak gitu Nah mungkin ini coba Kita hapus aja ya Kalau temen-temen Screenshot silahkan screenshot aja Ini saya hapus Ini kita hapus Terus ini Mungkin saya kerjakan disini lah ya Ini saya kerjakan disini Ini soalnya kita tulis ulang dulu Integral X Ditambah 1 Ditambah 1 Per X Minus 1 DX Nah disini ya temen-temen Kalau temen-temen kerjakan ini tuh Ini tuh bisa kayak gini penulisannya Atau di dalam Sifat integral Itu kan kayak gini Integral X Ditambah 1 DX Ini saya pisahkan sama yang Ini Integral Yang ini tuh 1 per X Minus 1 Disini DX Gitu ya Nah Yang ini kalau kita integralkan hasilnya X pangkat 1 ya ini Jadi kalau kita integralkan Jadi X-nya pangkat 2 Dibagi sama pangkatnya yang baru 2 Ditambah konstant Kita integralkan hasilnya X Kayak gitu Nah yang ini Yang ini tuh sebenernya Ini tuh kita ubah aja nih Yang ini jadi U Jadi U nya Itu sama dengan X Minus 1 Berarti DU nya DU per DX nya Turunannya itu sama dengan 1 Jadi dari sini tuh kita dapat Bahwa DU Ini kita kali kesana DU itu sama dengan DX Kayak gitu ya Jadi Sehingga Integral yang ini tuh Integral ini Itu berubah menjadi 1 Yang di bawah ini Itu menjadi U Ya kan Terus DX nya disini DX nya kita lihat bahwa DX nya disini tuh Sama dengan DU Jadi DU Ini mungkin Kita kurungkan aja lah ya Ini kita kurungin Nah jadi disini X pangkat 2 Dibagi 2 Ditambah X Ditambah Ini kan hasilnya Kalau kita integralkan Hasilnya Tulen Mutlak U Ditambah C Kayak gitu kan Jadi disini X pangkat 2 Dibagi 2 Ditambah X Ditambah Len Mutlak U Mutlak U nya U nya itu kan ini X minus 1 Ditambah Kayak gitu Jadi ini hasil dari Untuk soal yang B Kayak gitu Oke mungkin itu aja Kalau temen-temen Bingung atau punya pertanyaan Silahkan temen-temen Tanyakan aja di kolom komentar ya Kita tutup videonya Nanti kita akan coba bahas yang C Kita akan bahas yang C Kita tutup videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya